Pertama bahwa sebetulnya dengan kris yang sudah berhasil di Indonesia menjadi satu tantangan buat kita terutama di pos pandemi ini. Bagaimana agar wisatawan boleh datang ke Indonesia. Karena ekonomi ini dibutuhkan kebersamaan untuk membangun kembali dunia pariwisata. Kami melihat bahwa kolaborasi di antara central bank dan pelaku bisnis, khususnya antar negara, ini menjadi salah satu kuncinya. Karena selama ini bukan hanya sudah terbukanya pandemi, sudah tidak ada friction di dalam masalah kesehatan, namun alat bayar dibutuhkan. Selama ini orang harus melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ataupun dengan mengambil uang tunai, tentunya ini sangat costly ya. Kalau sudah kembali ke negaranya harus ditukar kembali gitu ya, belum ada kurs dan lain-lain. Ternyata setelah kita lakukan eksplorasi ternyata manfaatnya luar biasa. Terutama dari sisi kos, dari sisi merchant maupun juga kos dari sisi nasabah. Lalu hal yang kedua, sebetulnya sangat mendukung juga dari sisi perspektif bank Indonesia juga maupun central bank. Karena transaksinya akan menggunakan local currency settlement. Oke. Ini yang menjadi kunci yang luar biasa, karena selama ini kalau transaksi yang existing pembayaran yang ada, itu semua harus dikurs ke US Dollar. Oke. Jadi misalkan di Thailand harus ke US Dollar dulu, US Dollar baru ke rupiah. Kalau yang kita jalankan dengan kris ini adalah langsung Thailand dengan rupiah. Langsung dari berapa masuk ke rupiah ya Pak? Jadi ini sangat menghemat sekali, terutama dari devisa kita. Jadi ini nilai-nilai tambah yang kita lihat secara ekonomi akan jauh lebih menguntungkan. Oke, oke baik. Tapi kendala penggunaannya begitu ketika di luar negeri seperti apa sih Pak? Kendala senantiasa ada. Tapi sebetulnya semua itu terjadi karena teknologi ya. Sepanjang masing-masing misalkan dari Indonesia dipakai di Thailand, otomatis begitu dipakai ya, saya bayar pakai rupiah, katakanlah sekian Thailand terus buat lalu habis itu ekivalen dengan sekian rupiah, saya masukkan PIN. Begitu transaksi saya berhasil kan biasanya ada berhasil, otomatis merchant di sana akan bunyi notifikasi, transaksi berhasil. Sama seperti yang di Indonesia ya Pak? Sama seperti di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Jadi semuanya sudah sangat-sangat nyaman ya, yang terpenting adalah masing-masing menjaga kepentingannya. Kayak seperti sebagai nasabah menjaga saldo saya tetap akan berkurang hanya sesuai dengan yang transaksi saya, demikian juga merchant. Tapi kalau untuk merchantnya sendiri di luar negeri seperti apa Pak? Merchant dari luar negeri biasanya mereka punya satu aplikasi ya seperti merchant apps begitu, dimana setiap transaksinya akan ada pop-up transaksi, notifikasi bahwa transaksinya sudah berhasil atau tidak dan berapa duit. Oke, berarti QR-nya itu compatible begitu dengan yang ada di? Compatible. Oke. Jadi artinya pada waktu, walaupun misalkan saya punya mobile banking, di scan di sana, QR-nya itu QR-nya Thailand. Tapi begitu di scan ya, otomatis kita akan menggunakan teknologi site, nanti akan ketahuan di sana itu toko apa. Oke. Ya, lalu di situ berapa rupiah, ya tinggal berapa Thailand-bath gitu ya, saya masukkan terus nanti akan keluar ekivalennya berapa. Oke, berarti kurang lebih sebetulnya sama. Tadi dengan QR, tadi mungkin merchantnya disediakan juga oleh merchant di sana gitu menggunakan QR Thailand, tapi juga bisa tadi sekali lagi diterjemahkan ke QR Indonesia ya Pak ya. Baik, nah ini untuk karansinya berarti menyesuaikan begitu dengan karansi diperbankan masing-masing ya Pak ya? Betul. Ada standar yang Bank Indonesia akan tetapkan. Misalkan dengan Thailand standarnya, Thai dengan rupiah sekian standarnya. Oke. Kita ikut standar. Oke.